Halo masyarakat, gue Manjul Arbaya. Jadi sesuai judul kali ini, gue akan nyeritain pengalaman gue tentang kerakit sebuah PC. Ya, jadi yang kalian lihat di belakang gue nih, yang ini nih, gue udah ada PC baru, guys. Yang sebenernya speknya itu gak tinggi-tinggi amat dan gak rendah-rendah amat. Cuma emang gue desain untuk keliatan bagus aja gitu loh. Biasa, biar bisa pamer dikit. Oke, mungkin kalian nanya, Bang, terus PC yang lama kemana? Ya, jadi gini ceritanya. Jadi malam itu gue baru selesai ngedit. Dan setelah ngedit, biasanya gue itu ngistirahatin otak gue dengan main game. Awalnya pas gue main game itu gak ada masalah sama sekali. Nah, terus pas main game itu, gue itu masuk ke dalam area yang lumayan gelap, guys. Jujur aja, itu bikin gue ganggu karena itu bener-bener gue gak bisa lihat apa-apa di dalam map-nya itu. Jadi gue pikir waktu itu untuk naikin grafik dulu, siapa tau bisa berguna gitu kan. Dan karena gue orang yang gak nanggung-nanggung, grafiknya gue naikin sampai ke paling tinggi. Dan yang terjadi adalah... Gak ada masalah. Iya, seriusan. Walaupun udah grafik tinggi, settingan rata kanan. Game-nya gak nge-lag dan berjalan mulus. Awalnya. Tapi beberapa menit kemudian, gue denger suara jet dari mesin komputer gue. Dan akhirnya... Ya, PC gue meledak. Ya, sebenernya gak meledak juga sih. Lebih tepatnya, komputer gue itu tiba-tiba mati. Tapi kayak ada suara pecu gitu. Pecu, pecu. Kayak ada suara lompatan listrik gitu dari dalam komputer gue. Awalnya gue gak percaya lah kalau tiba-tiba rusak. Jadi gue coba ambil komputernya dan gue bongkar dulu. Dan kelihatannya sih biasa-biasa aja. Gak ada masalah sama sekali. Tapi pas gue liat-liat lagi, ternyata ada salah satu kabel yang copot. Jadi gue sambungin lah tuh. Dan gue rakit ulang komputernya. Dan pas gue nyalain untuk kedua kalinya, PC gue tetep gak bisa nyalain. Dan bener aja, PC gue mati. Dan itu adalah terakhir kalinya gue liat PC lama gue. Jujur aja, itu tuh komputer kesayangan gue loh kalau kalian mau tau. Komputer yang udah nemenin gue dari seribu subscriber. Ya, asal kalian tau aja lah. PC itu tuh sebenernya emang udah bener-bener nemenin gue dari seribu subscriber. Seribu ya, bukan nol. Kalau nol gue dari laptop kalau gak salah. Ya, sebenernya gue sedih sih pas PC gue rusak. Dan kebetulan lagi, gue gak ada model untuk rakit PC baru. Jadi mulai malam itu, dimulailah kehidupan purbaku tanpa komputer. Besoknya aku bangun pagi dan gabut banget. Ya, yang biasanya aku pagi-pagi nyalain komputer, hari itu gue gak ngapa-ngapain. Rasanya, rasanya gak familiar gitu. Dan berikutnya, karena gak bisa ngapa-ngapain, jadinya hari itu gue cuma rebahan sambil melototin HP. Iya, seriusan. Rasanya langsung kayak pengangguran. Di hari-hari berikutnya, kerjaanku itu cuma rebahan di atas sofa sambil scrolling sosmed gitu. Iya, biar gak gabut lah pastinya. Sampai suatu hari, pas lagi cek YouTube, aku baru sadar bahwa pendapatanku di YouTube menurun. Nah, baru tuh gue panik. Dan dari situ, gue langsung cari solusi agar channel gue stabil walaupun tanpa komputer. Lalu di kepalaku mulai kepikiran buat ngedit pake HP. Nah, mulai dari situ mau gak mau, untuk kedepannya gue mulai ngedit pake HP. Dan setelah itu, gue langsung download aplikasi editing gratis di HP, yaitu CapCut. Iya, seriusan. Gue ngedit pake CapCut abis itu. Karena emang CapCut tuh aplikasi gratisan dan kebetulan banyak banget konten kreator yang rekomendasiin. Jadi akhirnya di hari berikutnya, gue ngedit konten pake CapCut. Nah, abis itu gue langsung rekam tuh beberapa video. Niatnya sih mau di-upload hari itu. Dan setelah rekam video selesai, baru tuh gue ngedit pake CapCut. Dan jujur aja, entah karena emang baru pertama kali atau emang gue gak pernah ngedit pake HP. CapCut itu susah banget. Ya, sebenernya bukan CapCut ya. Lebih tepatnya ngedit pake HP itu susah banget. Ya, mungkin beberapa dari kalian yang suka ngedit pake HP mungkin gampang-gampang aja pake CapCut. Tapi bagi gue yang biasanya ngedit di depan layar gede, abis itu pake mouse dan keyboard, itu susah banget, sumpah. Dan kerjaan ngedit gue yang biasanya kelar dalam 2 jam, pas ngedit di HP, belum kelar-kelar. Ditambah lagi HP gue itu kentang, guys. Dan kadang suka nge-crash kalo pas lagi ngedit. Jadi aku ngedit semalaman, dan baru selesai ngedit jam 11 malem. Ya, seriusan tengah malem gue baru selesai ngedit itu. Gila, ini mah namanya penyiksaan. Oh iya, ada cerita menarik nih. Jadi suatu hari aku itu nyoba ke perpustakaan buat baca buku. Ya, refreshing otak lah, karena gue juga capek di rumah ngedit terus. Dan gak sengaja di perpustakaan itu gue nemu komputer umum yang bisa dipake sama semua orang. Dan yang akhirnya karena gue udah geregetan, udah lama gak megang komputer juga, pas itu gue pake komputer yang ada di perpustakaan. Dan di hari berikutnya, dan berikutnya konten gue diedit menggunakan HP. Dari konten kucingku gak normal, sampai akibat rakit sendiri, itu semua gue edit pake HP. Sampai akhirnya tanggal 22 pun tiba, guys. Ya, kalian tau lah, konten kreator YouTube itu, gajian itu sekitar tanggal 20 sampai tanggal 25. Ini untuk info aja buat kalian yang mau tau. Di YouTube itu, gajian itu dari tanggal 20 sampai tanggal 25. Dan kebetulan, pas tanggal 22, gue berhasil gajian, guys. Oh, gila. Gue seneng banget. Akhirnya bisa rakit PC juga. Setelah 2 minggu gue kerja pake HP, akhirnya bisa keluar dari penderitaan dan ganti ke komputer. Ya, jadi malam itu gue langsung tidur dan siap-siap karena besoknya gue bakal langsung berangkat ke Jakarta, guys. Ngapain? Ya, buat nyari komponen komputer. Hari Senin, saatnya beli PC nih. Jadi hari ini pagi-pagi gue udah pergi ke stasiun. Oh iya, gue ke Jakarta bareng rombongan ibu gue. Karena kebetulan, ibu gue ada urusan dinas. Jadi gue ikut numbang bareng mereka aja. Dan dimulailah perjalanan gue nyari komponen komputer. Oh iya, tadi sebelum berangkat, gue sempet ngasih makan kucing gue dulu. Sesampainya di Jakarta, gue dan ibu gue misah. Soalnya ibu gue dan temen-temen dinasnya ada keperluan sendiri. Dan gue juga punya keperluan masing-masing sih. Nah, jadi dari tanah abang, gue nlepon temen gue yang kebetulan rumahnya ada di Jakarta. Buat bantu gue untuk nyari komponen PC. Dan syukurnya, dia mau dan jemput gue di stasiun. Dan kita berdua pun pergi ke Godok di Jakarta. Dan disana tuh penuh banget sama penjual komputer. Nah, baru tuh disana gue mulai milih komponen komputer. Oh iya, sorry juga soalnya disana gue gak banyak rekam. Karena gue disana emang bener-bener fokus untuk nyari komponen komputer yang pas buat pekerjaan gue nanti. Setelah milih ini itu, dan akhirnya gue berhasil dapet komponen yang sesuai. Kalau kalian mau tol speknya, ntar gue kasih tau di akhir video. Abis itu, kita balik ke stasiun dan gue ketemu ibu gue lagi di stasiun. Dan kita pun pulang ke rumah. Dan hari itu pun tiba. Iya, setelah sekian lama, akhirnya gue bisa rakit PC juga guys. Oke, karena gue kapok rakit sendiri. Jadi hari itu gue minta tolong ayah gue buat bantuin rakit komputer. Dan untungnya hari itu ayah gue kosong dan mau bantuin gue untuk ngerakit komputer. Oh iya, sambil ngerakit, gue bakal sebutin komponen PC gue. Untuk prosesor, gue pake Intel i5 2400. Ini prosesor sementara, karena untuk kedepannya gue bakal ganti pake prosesor i5 generasi ke-12. Untuk motherboard, gue pake Iconic LGA 1150 DDR3. Dan ini juga untuk sementara. Karena untuk kedepannya, gue bakal ganti pake yang DDR5. RAM, gue pake RAM DDR3 8GB x 2. Di total jadi 16GB. VGA RX 580 8GB. Merek iSurik. Power Supply PC Cooler 550W. Storage SSD 128GB. Dan HDD 500GB. Untuk casing, gue pake Aquarium dari merek Infinity. Dan setelah dirakit dan dicoba, akhirnya berhasil nyala. Beuh, gila. Gue seneng banget. Setelah sekian lama gue tersiksa dengan keadaan, akhirnya bisa kembali jadi user PC. Dan setelah gue rapin posisinya, inilah setup PC gue sekarang. You have one shot on stage. Which you got to play. Generate drops for days. Still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain? Why these drops are so lame? Is money buying you fame? I'm fucking on. I'm killing it with this song. You haters can sing along. Or go back where you belong. Kalau kalian tanya gimana performanya, ayo kita tes. Oh iya, untuk tes kali ini gue bakal bagi jadi dua, yaitu tes editing dan tes gaming. Ya, soalnya karena di komputer gue ini, gue cuma ngelakuin dua pekerjaan. Kalau nggak ngedit, ya main game. Jadi game yang akan gue tes adalah game Roblox. Di game Roblox, grafik paling tinggi, settingan rata kanan, kita berhasil mendapatkan FPS di seratusan FPS. Dan gamenya berjalan lancar tanpa ada lag. Dan di game yang gue mainin juga adalah Genshin Impact. Di game ini, gue setting grafik tinggi, rata kanan, dan berhasil berjalan lancar banget di sekitaran 60 FPS. Berikutnya, GTA V juga berjalan mulus dan dapat di 80 FPS. Dan untuk editing video, video berdurasi 5 menit, full HD, bisa dirender dalam kurun waktu 3 menitan. Ya, overall, komputer ini udah cukup banget buat kerja dan main game. Walaupun bukan termasuk komputer canggih, tapi ini udah bagus banget. Dan akhirnya, gue bisa kembali kerja seperti biasa dengan komputer dan suasana baru. Terima kasih telah menonton!